Seorang warga berinisial MBK tewas tenggelam di perairan wilayah Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores. Kasih Humas Polres Flores Timur Ibda Anwar Sanusi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, MBK merupakan warga desa Aransinah, kecamatan Tanjung Bunga ditemukan tewas saat memancing ikan di perairan setempat pada Jumat tanggal 11 November tahun 2022 lalu. Benar, informasi penemuan mayat kita dapatkan kemarin. Korban adalah warga dusun tiga di desa Aransinah, Ujarn Ibda Anwar. Berdasarkan pengakuan istri korban, Marta Ratesekosi, korban sempat berpamitan memancing ikan sekira pukul 7.30 Wita. Namun hingga petang, korban tak kunjung pulang. Marta yang cemas mencari keberadaan sang suami di pinggir pantai namun belum ketemu. Beberapa jam setelah mencari, Marta hanya menemukan pakaian dan perahu yang masih terapung di permukaan air laut. Marta yang semakin cemas lantas memanggil warga untuk melakukan pencarian hingga herhasil ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Korban ditemukan meninggal dalam dasar laut sekitar pukul 17.30 Wita, ungkap Ibda Anwar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!